Intro Assalamualaikum bray Kali ini kita mau kasih tau kalian harus banget nonton channelnya Kang Irfan Hakim ya Di The Hakims Channel Kalo kalian penasaran dengan proses Mega Palu dari Umabes TNI AD Di The Hakims Channel juga ada banyak prosesnya loh Dari proses awal, persiapan pemasangan kaca, meninjau proyek bersama panggilan TNI Andika Prakasa Pemasangan kaca, dan pemisian air Seru-seru banget bray Pokoknya kalian wajib liat, subscribe, like, dan share ya Dukung The Hakims dan Aquagraphy agar semangat berkonten dan mengedukasi Kita berharap kalian mendapat ilmu dan hiburan yang menarik dari karya ini ya bray Dan di video ini adalah proses detailing hardscape sesi kiri dan kanan Untuk pendetailan setiap layout Mega Palu dari Umabes ini Sangat ekstra bray Lihat sendiri kan, besar banget palutnya Jadi pendetailannya pun gak sembarangan dan lumayan memakan waktu yang lama Untuk merekatkan akarnya saja Gak cukup lem loh Tapi dibor dan diskrup bray Jadi harus dilakukan dengan yang sudah ahli ya bray Gak cukup lem loh Pendetailan layut itu mencakup semua lini dari instrumen Fubrai. Apa yang kita lihat dan terasa kurang disesuaikan oleh seninya dari Bang Dama Reviuda. Mau itu planting, akar, atau batu, jika kurang dirasa Bang Dama, maka itu yang dikerjakan akuografi tim, brai. Palu dari rium sebesar ini juga harus ekstra dalam penyiramannya. Oleh karena itu, pengecekan berkala oleh Bang Dama Reviuda dilakukan setiap harinya sambil mengerjakan yang lain. Multitasking banget ya Bang Dama, inilah yang harus kita tiru, brai. Nah, sesikiri menghadap paludariumnya adalah lobi dari gedung C. Mabesteni Adi. Layout sisi kiri dan kanan terdiri dari kiri. Dari 40% batu, 20% akar, 15% tumbuhan, dan 25% kaca, brai. Terima kasih telah menonton! Sedangkan kalau sisi kanan menghadap paludariumnya adalah pintu masuk ke area chamber. Untuk atas, tengah, dan bawah, masing-masing instrumennya, balance atau seimbang ebrai, Bang Dama membuat seni yang sangat luar biasa. Terima kasih telah menonton! Lihat sendiri kan? Sampai malam, Bang Dama tetap memanjat-manjat untuk mengecek paludarium terbesar ini. Coba lihat ukurannya dan bandingkan dengan manusia. Aduh, tidak kebayang ya buatnya. Tapi, baru segini sih bukan apa-apa buat aku grafitim dan Bang Dama untuk menciptakan karya seni seindah ini, brai. Terima kasih telah menonton! 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 Layout hardscape bawah didominasi dengan akar yang disusun lho. Canggih ya, akuagrafi. Dan Bang Dama bisa buat senatural ini seperti di alam Amazon, brai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini hanya bisa dibuat oleh orang yang ahli di dalam bidang ini, brai. Sebutan untuk mereka para ahli bidang ini adalah scapers brai. Terima kasih telah menonton! 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 Ini proses perataan subscribe-nya, Bray. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ayo dukung kami terus karena masih banyak konten-konten yang berusaha kami sajikan yang bertujuan untuk mengedukasi dan menjadi salah satu dari banyaknya tontonan yang ingin bermanfaat dan menghibur, Bray. Jangan lupa share dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih.